Halo teman-teman jumpa lagi kali ini saya mau kasih info nih ke teman-teman mengenai grip karet kan kalau racket nih teman-teman kan racket itu kan ada gripnya tuh ada yang grip handuk ada juga yang grip karet ya maksud kalau grip handuk tuh grip kain nah ini saya mau kasih tau nih teman-teman nih info nih yang suka pake grip karet nah ini kebetulan dari brand RS nih teman-teman dia ngeluarin grip karet grip karet itu gripnya karet dari RS ini dia ada dibagi tiga tipe nih teman-teman nih dia ada tulisannya nih yang satu tulisannya anti-slip yang satu tulisannya super tacky yang satu lagi tulisannya comfort nah ini maksudnya apa nih bedanya ya nanti saya coba pasang dulu ya ke racket nanti saya kasih tau ya nanti feelnya ya rasanya gimana perbedaan ketiga grip karet ini ya ini saya coba dulu pasang nih ke racket ini nih ini yang saya pasang yang ini aja dulu deh yang ini kan warnanya sama biru ya saya pasang ke racket dulu nah ini teman nih saya biasa kalau pasang model ini lebarnya kan dari belakang nih ya seperti ini posisinya nih ngambilnya posisi samping nah ini saya lebihin sedikit terus saya lewatin sini bungkus kesini nah itu saya puter satu kali nah untuk lebih jelasnya teman-teman ya untuk mempersingkat waktu nanti saya kasih lihat ada videonya saya udah bikin tutorial untuk pasang gripnya ya ini untuk mempersingkat waktu nanti saya langsung kalau udah jadi aja ya ini racketnya ya ya teman ini saya udah pasangin di ketiga racket ini ya teman-teman ya ini kan gini teman nanti teman-teman juga kalau pasang grip karet kan nanti disesuaiin dengan genggamannya teman-teman ya genggam teman-teman tuh kan grip itu kan mesti enak nyaman ya karena nang nah ini kebetulan saya kan ini tidak dilepas ya asli bawaan aslinya gitu ya kalau teman-teman merasa kurang kecil ya berarti teman-teman harus dilepas gitu ya bawaan aslinya grip bawaan aslinya gitu ya nah ini saya ulas aja nih jadi kalau yang anti slip nih teman-teman nih yang saya rasakan nih jadi ini gripnya itu dia lebih keset teman-teman jadi gimana ya kalau main itu jadi dia lebih megang ke genggaman kita nih gitu ya lebih keset gitu jadi kalau perpindahan ini perpindahannya itu lebih berasa gak licin gitu nah ini teman-teman yang kalau yang suka pakai grip karet yang suka berasa gampang licin gitu ya kalau udah kena keringet nah ini bisa jadi pilihan nih teman-teman jadi anti slip gitu ya bener nih tulisannya anti slip gitu ya nah ini yang satu lagi yang super taki nih yang super taki kalau yang saya rasakan nih nah kalau saya rasakan ini dia ada kesetnya tapi gak terlalu keset seperti yang anti slip ini tapi tetap kesetnya masih ada jadi untuk perpindahannya dia lebih cepat nih teman-teman berasanya lebih cepat ya kalau teman-teman yang gak ada masalah suka pakai grip karet terlalu gampang licin gitu ya tangannya gak terlalu keringetan nah ini bisa jadi pilihan nih yang super taki enak nih teman-teman nih buat perpindahan juga cepat tapi kesetnya juga masih ada gitu ya nah ini yang super taki nah ini yang comfort ya ini yang saya rasakan nih kalau comfort nah ini dia gripnya ada sedikit lebih tebal teman-teman lebih tebal tapi dia empuk rasanya empuk dan kesetnya juga ada gitu kesetnya sih mirip-mirip yang super taki ya tapi dia empuk gitu ini enak juga nih nyaman juga teman-teman nah ini teman-teman bisa disesuaiin ya bisa disesuaiin ketebelannya kan ini agak lebih tebal gitu ya kalau mungkin ya mau sesuai genggamannya kalau mau dikecilin juga gak apa-apa tapi biasanya sih kalau saya pakai grip karet seperti ini bagian dalamnya biasanya saya gak gak harus dilepas bagian maksudnya yang bawaan asli raketnya ya saya gak dilepas jadi udah cukup ya kalau grip karet kalau grip handuk memang suka ketebelan gitu ya ya akhirnya seperti itu ya teman-teman ya jadi ini yang comfort ini dia lebih agak lebih tebal sedikit tapi lebih empuk tapi ini bukan buat ini juga gak empuk tapi ini lebih empuk ya dibandingin dua ini gitu ya ya akhirnya gitu aja sih teman-teman info yang saya bisa berikan ke teman-teman mengenai grip karet dari brand RS ini ya yang ada tiga pilihan ya semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman bagi teman-teman merasa ini bermanfaat tapi tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman lainnya ya semoga teman-teman semua dalam kanan saya selalu lintas selalu semangat sampai jumpa lagi makasih selamat menikmati selamat menikmati